Inilah Bass Camp Gunung Kembal Ini pemandangan ke arah kota dari Bass Camp Blembem Ya ini ada Gunung Sintoro Gunung Kembang Bagus pemandangannya bagus Ya saatnya kali ini kita akan explore Bass Camp Gunung Kembang Pia Blembem Ini kita sekarang sudah ada di Bass Camp Kita masuk ke area Bass Camp Kita lihat seperti apakah Bass Camp Kembang Lembem Tempat parkirannya luas Parkiran Parkiran atas Kita masuk Pertama akan kita jumpai Nah ini Ini adalah Bass Camp Di samping Bass Camp Juga ada tempat parkir Cukup luas Ada toilet Saatnya kita lihat toiletnya Toiletnya ada berapa ya Tuh toiletnya sangat bersih Rapi Toiletnya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam toilet Rapi sekali Toiletnya ada enam Kita coba lihat ya ke dalam Seperti apakah toiletnya Nah kita lihat toiletnya Wow Bagus Toilet Ada enam Toilet pria ada tiga Toilet wanita juga ada tiga Toiletnya sangat bersih Penerangan juga ada Yang istimewa lagi juga ada peraturan Alas kaki harap dilepas Kalau kita mau masuk toilet Luar biasa Ini toilet pria Alas kaki harap dilepas Nah ini Luar biasa ini Berarti sangat menjaga kebersihan Alas kaki Alas kaki kalau tidak boleh masuk Berarti ini alas kaki hanya sampai disini saja ini Ditinggal Begitu masuk ke toilet Harap dilepas Bisa untuk mandi Berbudu juga bisa Saatnya kita mengeksplor di samping toilet Di samping toilet juga ada Buat parkir Buat parkir Kendaraan Dari Gas Camp Gunung Kembang Ya nampak di depan ada armada unit rescue dari Sky Door Indonesia Ini adalah kendaraan unit Sky Door Rescue yang dimiliki oleh Base Camp Plembem Gunung Kembang Luar biasa Luar biasa Nah ini adalah penampakan Base Camp Gunung Kembang Via Plembem Luar biasa Base Campnya luas Nanti kita eksplor ke dalam Ini juga tempat parkir Di depan Base Camp Di depan Base Camp Luas juga bisa untuk parkir sepeda motor Ya kita lihat Ya Hampir di berbagai sudut Kita jumpai tempat sampah Yang sudah disediakan Oleh pihak Base Camp Ini luar biasa Hampir di setiap sudut kita akan temui tempat sampah Ya Berarti di sini Kepersihan benar-benar sangat terjaga Ya kita masuk ke Base Camp ya Sangat rekomendasi ini bisa buat bersantai Di sini kita bisa ngopi Bisa makan Ada angkat meja kursi yang sudah tersedia Ini di depan Base Camp Tempat registrasi Nah kita lihat Ini adalah tempat Loket registrasi Sangat rapi sekali Luar biasa Best Camp Blomhum Gunung Kembang Ini Wah Ngeyel Bali Waduh Sebuah ketentuan Dan peraturan yang berlaku Atas pelanggaran Yang dilakukan di kawasan gunung Kembang diantaranya Yaitu Dengan moto Ngeyel Bali Apa saja yang bisa kita lihat Dan kita dapatkan di Peraturan yang ada di kawasan gunung Kembang Via Blembung Yaitu Masuk tanpa izin Membuang sampah Sembarangan Membuat api unggun Tidak membawa turun sampah Menebang pohon Membawa senjata tajam Dari 20 cm Membawa senjata api Menderikan tenda Di jalur pendabian Membawa air Minum kemasan Dan tisu basah Membawa kembang api Atau petasan Membawa minuman keras Membawa alat musik Memetik bunga edelwis Bersihnya Mencoret pohon atau batu Setiap penepi Harus dalam kondisi sehat Dilarang membuat jalur sendiri Atau terobosan Dan dilarang camp Di dalam hutan Luar biasa Ini ada juga ini Wajib mengisi buku registrasi Wajib membawa kantong sampah Wajib mengisi form logistik Dan Wajib menyerahkan kartu identitas Identitas yang berlaku Wajib membawa alat Standar pendakian Wajib mentahati semua peraturan Ini adalah logat registrasi Ini adalah logat registrasi Demi kenyamanan dan keamanan Lakukan packing ulang Sebelum registrasi Dan jika kita melanggar Pelanggaran yang ada di Ketentuan bus camp Belumbam gunung kembang Maka Danda yang berlaku Adalah 1.025.000 Nah ini ada yang unik ini Rp25.000 Nah setelah kami Tanya-tanya sama pihak bus camp Ternyata Rp25.000 adalah Bagian buat Infa Ada rezeki yang harus kita sisikan Buat Dimanfaatkan bagi Anak yatim Dan lain-lain Luar biasa Ini peta Ini peta jalur pendakian Ketinggian Gunung kembang Pia Belebeng Yaitu 2340 mdpl Ini Adalah tanjakan mesra Ketinggian 2290 Pos kreo 2284 Sabana 2177 Sabana 1 2095 Akar 2091 Kandang Shoki Shoki Lilliput 1889 Paleman Paleman 1878 Gerbang 2280 Ketinggan 1780 Istana Katak 1584 Turun lagi Pes Camp Ini Adalah Tempat Menempel Bagi Komunitas 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 Yang pernah Lagi Di Gungang Gugang Via Jadi Disini Sudah Disediakan Bagi Mereka Komunitas Bisa Langsung Menempelkan Disini Mungkin Dimaksudkan Sebuah Pelayanan Dimana Untuk Menghindari Corat-coret Di sekitar Kawasan Hutan Kawasan Lintasan Menuju Puncak Gunung Kembal Dan Menempel Supaya Basecamp Tetap Resih Jadi Sudah Disediakan Tempat Untuk Menempel Sticker Jarang Sekali Terjadi Seperti Ini Memang Sebuah Basecamp Yang Sudah Dipesarkan Dengan Matang Patut Ini Patut Ditiru Basecamp Basecamp yang lain Kita Masuk Ke Basecamp Salam Bagaimana Penang 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 Holding Nih Sampah Tempat Sampah Terlalu Tersedia Di Berbagai sudut Pernang Penang Dijual Yang Tersedia Di Lebang Gunung Kembal Luar Biasa ada pernak-pernak perlatan kebutuhan juga ada kopi gas juga tersedia di sini tapung oksigen juga ada luar biasa ini luar biasa nih perlatan-perlatan pendakian mulai dari karbinar krusik skydor benar-benar luar biasa komplit sekali karbinar deskender wb luar biasa samping ini ada ini caket pelampung juga tersedia ini juga tersedia cerikan air pelindung kepala di basecamp juga tersedia hotspot area luar biasa jangan khawatir ini adalah botol yang disediakan buat para pendaki yang suka merokok jadi untuk merokok nanti akan masuk di botol ini jadi sepanjang perjalanan kita tidak akan mendapat apa melihat sampah untuk merokok karena untuk merokok soalnya dibawa lagi kembali ke basecamp ini talat-talat rescue juga tersedia lengkap sepatu bot yang menarik dipendek dan cukup merokok yang menarik dipendek dan cukup merokok juga ada proyektor bisa untuk mengutar sebuah kegiatan lewat di depan sudah ada layar lebar dan proyektor sudah ada sebuah basecamp dengan fasilitas yang istimewa testcamp gunung kembang geleng-geleng luar biasa sekitar testcamp calut pendekian dan puncak gunung kita melanggar di denda 1.25.000 setiap per item yang per item yang per item ya di basecamp juga sudah disediakan tiket jadi disini para pendaki tinggal bisa langsung tidur karena sudah disediakan tiket untuk istirahat ada kedua juga satu tiket untuk empat orang saya sampai takut kebagian colokan stop kontak buat meksas isi ulang baterai gadget handal luar biasa ada dua sebelah kanan dan di sebelah kiri bisa sampai 30g bisa langsung colok disini layar lebarnya juga dilengkapi dengan dua speaker dengan kualitas yang mantap nah di sebelah kiri basecamp ruangan basecamp mari kita akan explore karena di sebelah kiri juga ada toilet ada musola dan ada dapur sekaligus warung yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk para pendaki yang ada di di basecamp dan di sebelah kiri juga berbagai kebutuhan terima kasih sepertinya nih sama terapi sama bersih nah ini adalah pertama kita jumpai dapur dapur sekaligus warung ya ini ya teman-teman ya jadi para pendaki ini bisa memilih menu makanan apa yang kalian suka Oke kita lihat ya makan aja seperti apa aja masuk nih ada dapur sekaligus warung ya Pak ya dapur dan warung ya Pak ya ini kebetulan ini kokinya ini Pak Sawit Pak Sawit terima kasih saya mau explore nih Pak Sawit di pesken gunung kembangnya belom-belom luar biasa ini bersih sekali hampir di sudut berbagai macam dimana sudut kita jumpai tempat-sama berarti benar-benar bersih sekali jadi tadi kita tidak lihat ada sampah tergeletak ini dapurnya ini lagi masak mendua sama nasi ini anak nasi luar biasa ini yang mau opi mau susu mau yang hangat-hangat tersedia juga ada wedang susu lah luar biasa komplet jangan khawatir di sini tersedia jangan bingung oke ini bapaknya lagi masak ada tempe kemul spesial nih khas daerah Monosobo ada sayur tempe sayur sawi kopis nah yang gak kalah menarik ini adalah tersedia juga ikan ini ada lele ada jahre ya lele jahre tahu ini tempe bajem ini ada sate berbagai macam sate ini ini ada sate hati daging sate telur puyuh ayam yang suka petis-petis juga sambil tersedia ini sambil haduh luar biasa inilah berbagai macam menu yang tersedia di pesken gunung kembang tiap lembem Pak sawit ya Pak Pak sawit ini jago masak kopi ya hashtag gunung kembang tiap lembem 24 jam ya Pak ya jadi para muda kita khawatir yang datang malam jam berapapun Pak sawit siap melayani kebutuhan anda mulai dari minuman sampai dengan makanan kamas nasi dan lain sebagainya Oke setelah dari sini ini saya tarik ke sebelah kanan ini ada musola luar biasa musola ini musola musola sangat rapik bersih nah cukup luas musolanya tersedia juga salur mukena sudah tersedia disini ini musola nih perhatian salur mukena setelah dipakai harap di rapikan kembali aduh fasilitasnya luar biasa dari musola kita tarik ke arah kiri sekitar 2 meter ini ada lagi ada lagi toilet tadi padahal kita di luar sudah lihat ada toilet ada sekitar 6 ya 6 3 untuk pria 3 juga untuk wanita yang sangat bersih nah ini di dalam basken samping basken juga ada toilet ada toilet ada dua ada dua sangat bersih ya kan komplit nah sambil toilet juga ada tempat untuk cuci cuci piring bersih-bersih ini alat pendakian tersedia di sini sabun sudah tersedia luar biasa lebih rekomendasi ini sebuah bestcamp yang istimewa perhatian masuk tangan mandi awas tapi harap dilepas jagalah kebersihan itulah yang selalu kita lihat di tempat sudut dimana kalau kita masuk ke basken kembali biaya belum sangat edukasi jadi nggak kaget kalau di berbagai sudut kita dapatkan tempat sampah tempat sampahnya yang lebih bagus juga ini luar biasa bagus ini layak ini bestcamp ini kita kasih bintang lima oke sepertinya kita sudah eksplor berbagai sudut saatnya nanti kita akan naik ke puncak gunung kembali ya kita kembali ke tempat pekin terima kasih bapak ya iya selamat masak yuk selamat menikmati selamat menikmati